Halo seperti yang hari, kali ini admin ada handphone baru lagi nih dari Motorola Edge S wah ini keren banget ya desain belakangnya, ada pantulan cahaya kayak gini keren banget ini untuk review lengkapnya udah tayang di flash gadget dan untuk review kameranya juga udah tayang di flash focus kali ini admin mau bikin gaming testnya ya, ini pake snapdragon 870 jadi setelah kemarin admin udah nyobain snapdragon 888 nya asur ROG Phone 5 kali ini gantian di Motorola Edge S nya nih, sidik jarinya nggak mau ya, untuk sidik jarinya ada di samping ya responsive nya lumayan dan untuk skor AnTuTu nya dia mencapai 640.000an ya, wah skornya sih ini sebenernya overclock nya seri snapdragon 865 jadinya snapdragon 870 ini kurang lebih performa nya harusnya sama ya, kayak di Xiaomi Mi 10T, dimana memang lebih ngebut dikit kalian ngeliatin mainnya pake wifi aja ya, brightness udah 50%, nantar aja adalah ngetes PUBG sama Genshin aja di video kali ini game dimulai jam 17, eh jam 7.17, PUBG Mobile, baterai nya masih 92% start dan ini tuh kalau awalnya nggak di fullscreen nanti gamenya tuh kayak kepotong gitu, tapi di pengaturan ternyata ada biar jadi fullscreen ini karena layarnya panjang banget jadi harus disetting lagi biar bisa fullscreen suara speakernya lumayan kita lihat settingan nya dia udah bisa di Ultra SD dengan framerate Ultra ya itu versi rata kanannya Smart Mint mau bikin di Smooth Extreme aja yang paling enak atau karena Smooth Extreme udah terlalu sering kita main di Smooth Ultra ini Ultra SD Ultra aja ya ini udah yang paling bagus grafisnya Giro nya juga jelas udah ada lah ya always on kita langsung mulai aja ya suara speakernya belum full sih oke Giro nya jelas responsif ya, nggak delay screennya juga enak ini sayangnya nggak ada kayak game turbonya buat mantau fpsnya ya oh baterainya udah berkurang 1% aja tuh ini kalau settingan Ultra SD nih grafisnya sih yang nyenengin kita lihat airnya grafis airnya grafis airnya sampai kayak gini kalau Ultra SD nih semi realistis lah ya tapi nanti PUBG yang versi baru mungkin grafisnya lebih keren lagi ini adalah tampilan waktu di pesawatnya karena pakai frame rate Ultra jadinya nggak bisa semut 60 fps ya paling nontok di 40 fps aja tapi ini jelas nggak ada frame dropnya sih semut-semut aja ya dan grafisnya Ultra SD nih keren banget ya kita turun gimana nih jem 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 Oh iya malah tadi admin belum cek suhunya juga ya Ini admin mainnya di suhu ruangan 28 derajat Kita cek dulu suhunya Di awal permainan Masih adem sih Masih di 35 sampai 36 Dan ini pas merender mapnya pun Gak ada tuh rasanya lag-lag sama sekali Gak ada frame dropnya Oke kita lutung-lutung dulu Wah ini Waktunya pas senja ya Oke terdengar suara step Dan langsung mati saja kau bot Suara stepnya sih mantep ya Meskipun ini settingannya belum Audionya belum ultra loh ini Kita cek settingan audionya ya Tadi admin melalui Itu kan belum ultra Harus di download dulu ultranya Jadi meskipun Motorola HS ini support 90Hz Tapi belum support di PUBG nya untuk smooth 90ps ya Ini masih perlu update lagi Cuma di awal permainan ini Jelas yang admin rasain Gameplay nya masih smooth ya Di settingan retak kanan nya ini Masih enak banget buat dimainin Kontrolnya juga responsif Giro gak delay Oke dan udah sekitar 10 menit bermain Untuk yang gameplay nya admin rasain Masih smooth-smooth aja ya Ini meskipun udah mulai kerasa hangat Tapi gak pengaruh ke performanya Ya masih belum ada kerasa lag-lag nya sama sekali Kita cek dulu suhunya setelah sekitar 10 menit bermain ya Udah mulai naik ya ke paling panas 40 derajat Udah nyampe 40 derajat nih Pik rasanya masih hangat aja sih belum panas Jadi di genggam masih enak Jadi kurang lebih performanya 870 ini Mirip-mirip ya kayak di Snapdragon 865 Ya lancar banget kalau buat main game PUBG Mobile Di settingan rata kanan nya ini Kalau di settingan rata kanan gini aja lancar Pastinya di smooth extreme lebih enak lagi Atau harusnya memang ini supportnya di smooth 90 fps Cuma memang belum ke unlock aja ya Kalau yang seneng sama grafis Pemuja grafis ini Ultra SD ini paling bagus nih Grafiknya paling real ya Oke ada musuh dimana ya Oh itu apa Gironya enak sih Jadi buat ngepasinnya tuh Jadi kalau player gyro ini jelas enak banget sih Kalau buat ngarahin Tinggal diatur sensititasnya aja Udah pasti makin enak Oke dan mendekati late game Yang Dita Dermin ngerasain Gameplaynya jelas Masih gak ada kendala ya Masih mana-mana aja Ini suhu panasnya juga mulai meningkat Kita cek lagi suhunya Naik ke berapa Ya ternyata hanya naik 1 derajat aja ya 41 Hampir 42 lah Jadi 41,9 Itu masih hangat kerasanya Jadi gak panas Gameplaynya masih smooth Di settingan rata kanan Ultra SD Dengan frame rate Ultra ini Gak ada kerasa untuk frame dropnya ya Jelas enak banget sih Motorola HS ini Kalau buat main game PUBG Mobile Oke dan mendekati chicken dinner Jangan ngerasain untuk gameplaynya Masih smooth-smooth aja ya Wah ini malah reload Padahal pelurunya 100 Tinggal kurang satu lagi nih Wah itu apa Oke Chicken dinner Padahal admin asal nembak Loh Yang MVP malah temen admin Jadi kalau mau lihat sensor Sensor hero nya Nah hanya enak banget ya Oke kita lihat untuk satu match nya PUBG Mobile Dia habisnya berapa Kita langsung keluar aja Game berhenti di jam 7.48 Dan baterai nya Sisa 84% Lanjut ke game selanjutnya Yaitu Genshin Impact ya Oke untuk Genshin Impact Sama ya Brightness nya juga 50% Game dimulai jam 7.49 Dan baterai nya sisa 80% Jadi nerusin yang PUBG tadi Start Ini karena chipset nya Termasuk kelas atas Seharusnya mainin Genshin Impact Di rata kanan Masih bisa ya Volume nya kalau Genshin Impact Kita kecilin aja Kecepatan masuk dari menu ke gamenya Termasuk cepat ya Ransi ini Kita lihat settingan default nya Dia berada di medium ya Default nya medium Tapi kita Rata atas Rata kanan Mode 16 PS Di settingan Rata kanan 16 PS ini pun Gameplay nya masih Termasuk reliable ya Tetap ada frame drop Sini cuman Masih enak Untuk dimainin Kita cari musuh Jadi kalau memang Buat main game Berat sekelas Genshin Impact Tentunya Motorola HS ini Masih enak ya Oke Kita start Ini meskipun Sudah ngeluarin Skill efek animasinya Frame drop nya Hampir gak begitu kerasa ya Tetap ada frame drop sih Cuman masih playable Baru banget Lagi Selesai Lagi Aduh, luku Waduh, dikroyok Tapi meskipun udah dikroyok banyak musuh Dan ngeluarin skill rak animasi gini Templainya masih termasuk enak ya Apalagi kalau sobat settingnya di rata kiri 16 PS Pastinya lebih enak lagi Kebakar kau, kebakar Wah, curang Di Harus bunuh satu-satu ini Oke, dan ini admin Kayaknya udah main sekitar hampir 10 menit ya Kita cek suhu panas hapenya Di sekitar 10 menit ini Nggak usah di Kita cek suhunya Panasnya cuma sampai Empat satu-satu aja ya paling panas Nggak panas sih, itu masih hangat Oke, karena udah mau 10 menit Kita udahin aja ya Kita keluar Game berhenti di jam 7.59 Wah, pas jam 8 Baterainya turun ke 80% Jadi kalau buat main game PUBG Mobile ini jelas Motorola XS ini enak banget Dan buat yang game paling berat Gensin Impact pun juga masih enak banget ya Di settingan batak kanan aja Masih cukup playable Apalagi kalau sobat Settingnya ke rata kiri 16 PS Itu pasti lebih playable lagi Cuma sayangnya memang Motorola XS ini Nggak masuk resmi aja sih Di Hindu Jadi sayang banget ya Speknya udah gahar Tapi sayang Nggak sulit untuk didapatkan Oke, selanjutnya untuk video gaming test Pagi ini Jangan lupa like, send, dan subscribe Sampai jumpa video gaming test selanjutnya Sampai jumpa Bye-bye See ya